Sebagai catatan kita bersama, baik itu untuk pemerintah, untuk aktivis, dan sebuah masyarakat, ini pandangan dari seorang memanfaat literat demokrasi di Indonesia ini sekarang seperti apa? Jadi, kalau pandangan pribadi saya, hari ini kita melihat demokrasi di Indonesia ini hanya di dalam sampulnya saja. Namun yang saya lihat, demokrasi saat ini subtansialnya isi dalam buku sudah seperti pada era-era Orde Baru. Ada tindakan-tindakan otoriter, otoritarianisme dari negara melalui presiden dan juga kepala daerah. Contohnya, hari ini kita lihat apabila ada masyarakat atau aktivis yang mengkritik keras pemerintah, kemudian dijerat dengan undang-undang ITE dengan berbagai alasan. Kita sangat kecewa dengan undang-undang ITE ini karena pasal-pasal yang memang bisa menjerat kita itu sangat fleksibel, bisa ditaksirkan oleh penuntut umum atau oleh penyidik dengan kesuka hatinya. Kita melihat bahwasannya banyak memang buzzer-buzzer negara yang juga melakukan ujaran kebencian, hoax, dan sebagainya. Namun tidak ada proses hukumnya sama saya ini. Bahkan pernah juga dilaporkan. Tidak ada saya yang melihat. Saya tidak ingin menyebutkan orangnya siapa. Namun kita melihat saat ini, ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa demokrasi di Indonesia saat ini sudah terdegradasi. Pemimpin kita saat ini, khususnya pemerintah pusat, sudah seperti pada masa Orde Baru. Sudah semi-autoriter lah istilahnya. Mungkin tidak langsung kalau misalnya Orde Baru itu jika ada yang mengkritik, diculik, dibunuh, dan sebagainya. Saat ini dibunuh kita, dibungkam kita dengan penjara melalui instrumen hukum. Ini kan lebih berbahaya. Sebetulnya, hukum ini harus memihak kepada keadilan, kemanfaatan, dan keputusan hukum. Namun kemudian digiring hanya berpihak kepada kekuasaan. Ini sangat berbahaya dalam demokrasi kita saat ini. Nah, kalau seperti itu, kejadian sekarang sudah Orde Baru. Ini solusinya kira-kira apa yang harus dilakukan? Baik oleh aktivis maupun oleh pemerintahan. Berbicara dalam Orde Baru ini kan berat. Berarti demokrasi itu bisa kita katakan mati. Bisa kita katakan mati. Nah, jika demokrasi sudah mati, apakah kita perlu mengganti sistem kita? Atau kita tetap bertahan pada sistem ini, tapi dengan perbaikan-perbaikan? Jika memang harus ada perbaikan, apa yang harus diperbaiki? Pertanyaannya ini sangat menemani. Jadi, menurut saya, apabila kita mengganti sistem, itu terlalu sulit banget. Karena kan selain kita harus mengubah undang-undang dasar, berarti ideologi negara kita, Pancasila juga harus kita ubah. Nanti kita akan digatakan ekstremis, antarku, dan sebagainya. Ada identitas-inditas baru yang akan kita sandak. Menurut saya, dengan sistem yang saat ini, kita tinggal memperbaiki saja sistem yang ada saat ini. Yang pertama yaitu, parlemen, yaitu legislatif, harus kembali kepada fungsi dasarnya. Yaitu, sebagai pengawasan, budgeting, kemudian juga membuat peraturan perlunangan. Ini harus kembali. Terutama dalam konteks pengawasan terhadap keujakan pemerintah. Hari ini, Bang, kalau kita lihat di mana ada DPR secara lembaga, yang bukan secara pribadi, kalau pribadi ada 1-2 orang yang memang mengkritik pemerintah. Secara lembaga, kita lihat, DPRI, DPRA, DHC, DPRK di Kepupatan Kota, DHC, pernah nggak mengkritik misalnya keujakan yang dikeluarkan oleh pemerintah? Tidak ada, saya lihat. Kecuali 1-2 orang, anggota Dewannya. Secara lembaga, misalnya, DPRI mengkritik keujakan Presiden Jepung. Tidak ada, saya lihat. Ini kita lihat, saat ini berarti DPR sudah seperti menjadi koalisi pemerintah, bukan menjadi barisan oposisi. Tidak ada, kan, check and balance-in di sini, kalau kita berbicara dalam konteks teori kriask politikal. Ya, benar. Gini, bukankah salah seorang ketua partai politik sudah mengatakan, Indonesia, bahwa di negara kita tidak mengenal yang namanya oposisi? Nah, itu berarti kan mereka sudah melakukan hal yang sebenarnya. Tidak ada oposisi. Bagaimana menurut pendapat, Mohd Pak Miriam? Makanya, ketua partai itu biasanya berbicara sesuai dengan kepentingannya, Abah. Makanya, saya juga terkadang pemikiran ekstrim saya pernah muncul. Kenapa di Indonesia ini tidak diubarkan saja partai politik? Pengubaran partai politik? Ya, saya pernah berpikiran seperti itu. Kita buarkan saja partai politik. Apa yang memang menjadi urgensi partai politik harus ada? Apabila kita ingin mengatakan ketika pemilu hadus ada proses administrasi dan sebagainya, Bisa DPD, contohnya, itu mereka perorangan, tidak melalui partai politik. Kepala daerah juga ada yang mencalonkan diri, melalui independen, tidak melalui partai politik. Bisa. Saat ini kita melihat partai politik ini hanya menambah kericuhan dan problematika di anggaran negara kita. Mereka partai politik juga diberikan sub-tibi di APBN. Ada juga anggaran untuk partai politik, namun tidak memberikan kontribusi yang besar untuk bangsa ini. Bukan malah memberikan kontribusi atau solusi untuk permasalahan bangsa, malah mereka sendiri yang membuat permasalahan. Ini kan ketika dia mengatakan Indonesia tidak mengenal oposisi, ini teori apa yang dia pakai? Saya juga pusing mendengarnya. Karena yang saya ketahui, Indonesia mengandung terias politika yang ditutup oleh Manteski meskipun tidak sepenuhnya. Di sini kan ada check ambulances. Ketika ada check ambulances, berarti di sini secara penaksiran lainnya ada oposisi, yaitu DPR, yang memang harus selalu mengawal tujakan dari pemerintah selain non-parlementar dari aktivis. Seperti itu, Pak. Ini terakhir. Terakhir, Pak Lee mengatakan tadi bahwa sekarang kita harus memperbaiki sistem yang sudah ada. Karena kalau memang kita mengganti sistem itu tidak ada mungkin. Ada label baru yang mendekat, dianggap pemerotak, makar, dan segala macam. Secara pribadi, atau bahkan bisa juga menjadi pertimbangan bagi kalayak ramai, baik-baik itu kepada tokoh-tokoh muda, kepada mahasiswa, dan kepada masyarakat pada umumnya. Apa sih yang akan Pak Lee lakukan ke depannya supaya permasalahan ini demokrasi kita menjadi demokrasi yang benar-benar demokrasi? Untuk saat ini mungkin pada posisi saya masih sebagai mahasiswa, saya akan tetap konsisten untuk memberikan kritikan-kritikan yang konstruktif seperti biasanya. Apapun itu, kebijakan dari pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, yang memang tidak perlu terhadap rakyat, khususnya yang memang ekonominya menengah ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga berharap, ini berharap ya, memang lembaga-lembaga aktivis yang bukan lagi mahasiswa, non-mahasiswa, yang memang sudah digabung dalam LSM, lebih gencar lagi dalam memberikan kritikan kepada pemerintah. Untuk menjadi penyembang demokrasi juga. Karena yang kita lihat juga saat ini, mohon maaf, ini oknum ya. Ada beberapa oknum LSM yang memang ketika mereka setelah mengkritik, setelah diresepon oleh pemerintah dalam tanda kutip, tidak tidak tahu ada di dapat, kemudian mereka diam atas permasalahan yang memang sedang dianvokasikan. Nah, ini menjadi isu negatif kembali di masyarakat. Jadi, selain memang saya pribadi akan memang selalu konsen dalam kritikan-kritikan konstruktif kepada pemerintah, kita juga berharap aktivis-aktivis yang sudah digabung dalam LSM juga bisa memberikan kontribusinya, kritikannya, dan juga mengawal kebijakan yang ada di pemerintah yang memang tidak perlu darah-darahnya. Baik, berarti semoga ini menjadi referensi bagi kita semua untuk memperbaiki demokrasi kita, baik itu untuk para aktivis dan para politisi yang memang bekerja sesuai dengan topoksi masing-masing, dan yang menjadi aktivis silahkan untuk menjadi lebih konsisten. Begitu, Pak Ria. Baik, terima kasih atas waktu ya. Sekian perbincangan kami. Mungkin ke depan kita akan lanjutkan diskusi dengan topok-topok lain terkait dengan perpolitikan, hukum, dan sosok pribadi masing-masing topok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.